Intro Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Aceh lebih memperhatikan pasar-pasar tradisional yang ada karena pasar tradisional merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sela-sela kunjungan spesifik ke Nanggro, Aceh, Darussalam, anggota Komisi 6 DPR RI Mustafa Ali Asegaf mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berkoordinasi secara baik dan menunjukkan keberpihakannya kepada para pedagang di tradisional. Banyaknya revitalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pasar tradisional adalah sah, asalkan tidak merugikan masyarakat yang perdagang di pasar tradisional. Ke pasar-pasar tradisional di mana kegiatan ekonomi masyarakat yang sebenarnya itu berada. Dari situ kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dari daya belinya. Bahwa omset mereka itu menurun sangat tajam, penurunannya itu bisa 30% sampai 40%. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI Idris Selainah. Pemerintah harus memberikan pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang di pasar tradisional. Hal ini penting untuk meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. DPR sebetulnya sangat mengapresiasi ya, termasuk adanya pasar-pasar yang dikelola secara sehari-hari oleh masyarakat. Tapi kita juga perlu tetap memperhatikan, perlu ada pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Tadi saya bicara dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Dari Nanggro Aceh Darussalam, Oki Zulin Rati, VR Parlemen melaporkan.